selamat datang kembali di kanal air di video sebelumnya kita telah memulai untuk membuat bentuk kasar dari setengah game controller atau joystick kali ini kita akan coba untuk meningkatkan bentuknya dengan mencerminkan terhadap sisi lain sehingga kita dapat menghasilkan keseluruhan dari bentuk games controller atau joystick jadi mula-mula kita bisa lihat bentuk loft kita jika kita sudah merasa oke atau senang dengan loft ini kita bisa save as atau menyimpannya namun kita bisa juga menambahkan beberapa kurva panduan ini mungkin tidak terlalu diperlukan tapi kita akan coba untuk latihan untuk menambahkan kurva panduan atau keker untuk membuatnya pertama kita akan membagi fitur loft menjadi sketsa yang membentuknya jadi kita urai fitur loft sehingga kita dapat melihat skets dibawahnya kemudian tarik ke atas rollback bar ini tarik ke atas tiga skets ini tapi tepat dibawah fitur loft dan kita akan mendapatkan pesan atau dialog box yang menyampaikan apakah anda ingin sementara ini tidak menampilkan fitur-fitur ini klik oke saja sekarang kita kembali ke keadaan dimana tiga skets itu belum ada serta plane nya juga belum namun masih di atas atau sebelum dari lock feature hand grip shape jadi kita akan memilih tiga skets itu dan kita akan menampilkannya kembali jadi sekarang kita dapat melihat tiga skets yang membentuk fitur loft tetapi fiturnya masih dimatikan sekarang kita dapat menambahkan cat curves atau kurva panduan itu Mari gunakan 3d sketch jadi buka tab sketch panah kebawah dibawah sketch ini lalu pilih 3d sketch lalu kita akan menggunakan spline jadi gambar 3d spline dan gambar kurva panduan melalui titik di sisi kiri dari profil ellipse lalu kita akan menambahkan spline lagi dan menambahkannya hampir sama namun pada sisi kanan dari profil ellipse itu jadi dipastikan semua spline itu menyentuh dari profil ellipse kita jika kita perlu kita bisa menyesuaikan kurva panduan untuk mengubah bentuk profil sedikit namun jika ternyata kita secara tidak sengaja mengacaukan kurva kita ketika menyesuaikan bentuk pegangan kita bisa cukup dengan klik pada handle atau pegangan lalu tekan reset this handle atau reset all handles jadi sekarang kita telah menggambar kurva panduan atau cat curves lalu kita bisa exit atau tutup sketch nya kita bisa kembali jadi menarik garis ini ketawa love feature jadi kita akan mengaktifkan fitur love itu kembali jadi sekarang kita telah memiliki kurva panduan di atas love feature dan dapat menggunakan sketch kurva panduan di fitur ini klik di guide curves box lalu pertama kita akan memilih kurva panduan di sisi kiri jadi pilih garisnya kemudian tekan ok dalam pop up menu lalu kemudian kita juga akan memilih kurva panduan di sisi kanannya jadi kita pilih lalu klik ok dan kita lihat dalam hal ini tidak terdapat banyak perbedaan jika kita menyesuaikan kurva panduan itu atau mengaturnya sedemikian rupa sehingga baru terdapat banyak perubahan dari bentuk love ini jadi sekarang Mari kita menambahkan fillet untuk berbagai sudut kita akan menggunakan fillet tool dan Mari kita mulai dari ujung pegangan jadi Mari coba 12mm dan Mari pilih tepi ini jadi ketika kita menambahkan fillet idealnya kita ingin hanya ada satu permukaan pada bidang yang kita pilih jadi ini hanya ada satu fillet namun tergantung dari ukuran fillet kita kita mungkin akan mendapatkan beberapa bidang permukaan kecil di sini dan itu terkadang menyebabkan masalah jika kita mencoba fitur shell untuk melupangi bagian dalam pada tahap berikutnya jadi jika kita coba untuk menyesuaikan ukuran ini dan mengubahnya menjadi yang 14 maka akan kita lihat ada tiga permukaan yang lebih kecil namun jika kita menggunakan ukuran 12mm kita akan mendapatkan hanya sebuah permukaan sehingga apabila kita hanya memiliki satu permukaan maka akan membuat penerapan shell cenderung lebih baik dan kita akan melihat sedikit lebih detail ketika kita melakukan shelling jadi dalam hal ini kita akan menurunkan ukurannya menjadi 12 lagi mungkin sedikit ada perbedaan tergantung pada laguan pada loft yang kita buat selanjutnya kita akan menggunakan fillet lagi dan menerapkannya pada tepi bagian bawah ini jadi idealnya kita hanya memiliki sebuah lengkungan di bawah sini kita coba terapkan disitu fillet yang sangat besar sekitar 60mm untuk memberikan lengkungan yang lebih bagus jika terjadi masalah dalam memilihnya ada kemungkinan loft kita tidak benar-benar terhubung pada bagian center block ini pada tempat yang tepat jika itu terjadi coba sesuaikan lengkungan pada loft kita sehingga loft hand grip dan center block kita terhubung atau menjangkau center block jadi coba kita tunjukkan masalah itu ya secara ringkas kita atur loft kita pada sisi bawah ini secara berlebihan jadi seperti ini tampilan lengkungan yang berlebihan tapi mungkin terjadi kasus yang hampir mirip dengan ini yaitu kita mungkin memiliki garis yang tidak cukup menyinggung dengan center block jadi pada garis lurus tengah terdapat sedikit celah di antara keduanya antara loft kemudian center block sehingga menjadikan fillet tidak bekerja dengan baik jadi jika terdapat cap atau celah atau ada sedikit garis lurus maka sesuaikan saja gait garisnya dan buat tepinya melengkung di center block namun jika gait cross anda mirip atau sama dengan contoh asli atau yang sebelumnya contoh asli yang kita buat semoga hal ini tidak terjadi jadi kita punya fillet yang besar di bawah sini kemudian selanjutnya kita tambahkan fillet yang lebih kecil pada sisi depan block ukurannya 7mm dan kemudian fillet yang lebih besar di sekitar atau sepanjang lingkar yang tercipta antara loft dan center block dengan ukuran 30mm dan itu membantu block menyatu dengan pegangan dengan lengkungan yang lebih halus dan fillet terakhir dengan ukuran 10mm di sekitar lingkaran dibelakang ini jadi kita telah memiliki setengah dari bentuk dasar joystick dan sekarang kita dapat mencerminkannya ke sisi sebelahnya jadi kita pergi ke features mirror dan untuk bidang pencerminan kita sebenarnya bisa memilih tepi block itu disana dan untuk features to mirror kita bisa pilih semua features namun lebih mudah untuk mirror keseluruhan bodi jadi kita akan menghapus features to mirror kita buka bodis to mirror lalu kita pilih keseluruhan bodinya kemudian klik ok dan sekarang kita dapat melihat bentuk keseluruhan dari joystick disitu dan kita bisa menyimpannya pada titik ini dan hebatnya pada SOLIDWORKS kita dapat dengan mudah menyesuaikan apapun jika kita pikir joystick ini terlalu sempit cukup klik dua kali pada block tengah ini center block yang asli dan kita dapat mengubah ukurannya jadi mungkin bisa ubah ini dari 60 ke 80 dan kemudian rebuild atau membangun kembali sehingga itu membuat seluruh joystick lebih lebar namun menurut saya ini terlalu lebar jadi kita coba control set maka kita akan kembali ke bentuk sebelumnya tahun 60mm namun kita dapat mengatur apapun yang kita inginkan disini jadi jika anda suka mainkan dengan bentuk yang sesuai dengan paling cocok dengan anda dan lakukan sedikit penyesuaian jika sudah sesuai maka kita dapat menyimpan part ini untuk rekapitulasi video ini kita menambahkan beberapa guide girls atau kurva panduan ke loft atau lorong dalam kasus ini mungkin kita tidak terlalu benar-benar membutuhkannya tetapi hal itu dapat berguna untuk menambahkan lebih banyak kontrol atau penyesuaian yang kita butuhkan ke loft atau lorong kita kemudian kita menambahkan banyak fillet idealnya di akhir ini kita ingin satu permukaan yang bisa digunakan karena jika kita memiliki banyak permukaan kecil hal ini terkadang dapat menyebabkan masalah dalam melakukan shelling jika itu menyebabkan masalah di masa mendatang kita selalu dapat kembali dan memperbaikinya nanti kita juga menambahkan fillet di bawah sini dan jika kita memiliki celah di bawahnya dan tidak dapat menambahkan fillet itu cobalah kembali ke fitur loft dan sesuaikan guide course kita sehingga kita tidak memiliki celah di sana dan kemudian setelah fillet selesai kita membulatkan atau menghaluskan sisa sudut lalu mencerminkannya ke seluruh bodi atau tubuh jadi kita menggunakan bagian bodi untuk cermin bukan fitur dari bagian untuk mencerminkannya dan sekarang kita telah memiliki bentuk joystick atau game controller kita di video berikutnya kita akan menambahkan beberapa detail lagi lalu kita akan menerapkan shell atau shell out part ini terima kasih sudah menonton semoga bisa berguna terima kasih sudah menonton semoga